Pemerintah Indonesia dilaporkan telah menyetujui kesepakatan pembelian 6 unit jet tempur latih trainer dari perusahaan Dirgantara Korea Selatan, Korsel Korea Aerospace Industries, KAI. Mengutip media setempat Yonhap, kesepakatan itu sendiri bernilai 240 juta dolar atau setara 3,4 triliun rupiah. Nantinya jet bertipe T-50 itu akan dikirimkan secara bertahap. Berdasarkan kesepakatan itu, KAI akan memasok 6 jet latih canggih T-50 ke Angkatan Udara Indonesia dari tanggal 16 Desember 2021 hingga tanggal 30 Oktober 2024, kata perusahaan itu. Seperti dikutip Kamis tanggal 21 Juli 2021. KAI sebelumnya juga mencapai kesepakatan penjualan 16 jet latih T-50 senilai 400 juta dolar. Jet ini telah digunakan beberapa negara seperti Irak, Thailand, Turki, Peru, dan Filipina sejak dirakit pada tahun 1999. Namun sayangnya, belum ada komentar resmi dari Kementerian Pertahanan. CNBC Indonesia masih meminta konfirmasi lebih lanjut. Sementara itu, kesepakatan ini bukanlah kesepakatan pertahanan pertama yang dilakukan Indonesia dengan Korsel. Sebelumnya dalam lawatan Menteri Pertahanan, Menhan RI Prabowo Subianto ke Negeri Ginseng April lalu, RI juga sepakat untuk melanjutkan pengembangan jet tempur ke Vex dan Ivex. Para Menteri sepakat untuk melakukan upaya bersama untuk terus memajukan kerjasama substansial yang saling menguntungkan, seperti proyek pengembangan jet tempur bersama ke Vex, Ivex, berdasarkan kepercayaan yang dalam antara Korsel dan Indonesia sebagai mitra strategis khusus, tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korsel. Indonesia sendiri sedang getol dalam modernisasi alutsista. Hal ini terungkap dalam keterangan yang disampaikan Kepala Staff Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo beberapa waktu lalu. TNI AU beberapa waktu lalu. Mulai tahun ini hingga 2024 akan ada akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap. Dua di antaranya pesawat multirolek combat aircraft The South Rafale dan F-15EX.